Pemisah peralihan siaran TV analog ke siaran TV digital disambut baik oleh warga karena siaran TV digital memiliki kualitas gambar yang jernih dan memiliki banyak channel yang ditawarkan. Dimatikannya siaran TV analog ke siaran TV digital pada 2 November 2022 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat di seluruh Indonesia dilakukan secara bertahap. Sejumlah warga Kota Cimahi mulai beralih ke siaran TV analog ke siaran TV digital. Meski masih bisa menonton siaran TV analog, warga memilih untuk memulai menonton siaran TV digital yang dilengkapi dengan alat decoder atau set-top box. Peralihan siaran TV analog ke digital ini disambut baik warga karena siaran TV digital memiliki kualitas gambar yang jernih, jelas dan memiliki banyak channel yang ditawarkan. Sekarang mah udah pake TV digital ini udah pake SPB jadi lebih kualitas gambar dari TVnya mah lebih bagus kalo sekarang mah. Kalo digital mah kualitas dari gambar lebih jernih, bersih, gak ada semut-semutnya itu. Pemerintah telah mematikan siaran TV analog pada 2 November 2022 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat kemarin secara bertahap. Sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pemerintah wajib mengalihkan siaran televisi di Indonesia dari sistem analog ke sistem digital.